Ketemu lagi dengan Haji Online Saat ini saya sedang memperbaiki sepeda listrik dari customer Dimana sepeda listrik ini melek selis agat ya Udah jadul banget dan ini pertama kali dia ganti baterai Padahal udah 5 tahun lebih dan baterainya ini udah karatan teman-teman Dan ada beberapa juga bagian yang sudah rusak Yaitu yang pertama pasti akinya Jadi kita ganti dengan aki baru SLA yang sama 12V 12A Karena ini sistemnya 48V Dan ada beberapa bagian yang rusak yaitu screennya Dan rumah screennya hangus Dan begitu juga tombol on off untuk koneksi ke baterainya Jadi kita akan ganti semuanya Dan setelah itu kita akan tes seperti apa hasilnya Selamat pagi Hari ini saya yang dapat servisan yaitu Sepeda listriknya mati total Jadi setelah dicek akinya udah rusak semua Dan umur aki yang dipakai sebelumnya itu udah 5 tahun lebih ya Sampai ini karatan Jadi hari ini baterainya udah dateng Ini 12V 12A Terus kita akan buat kabel jumper Karena kabel jumper sebelumnya itu udah karatan semua Jadi kita udah siapin kabel nih Kabel 4 mili ya Terus kita siapin skun Dan juga Ini Isolasi bakar Jadi kita kerjakan dulu kabelnya ya Yang harus diganti ini ya Screen dan rumah screen Dan juga kabel jumper sudah kita selesaikan Dan yang terakhir itu yang rusak adalah Switch on off dari baterai Selanjutnya kita pasang semuanya ya Untuk pemasangan Standar aja ya Jadi kita buat sistem 48V Jadi seri dan Kita seri Jadi positif ketemu negatif Sehingga Dari 4 baterai 12V Itu menjadi 48V Dan pastikan Untuk bautnya kencang semua ya Jadi setelah Kita pastikan itu terpasang dengan benar Dan kita akan tutup Dan setelah ditutup Kita akan coba switchnya semua Dan bisa jalan atau tidak Oke teman-teman Kita akan tes Setelah diservis Dan setelah dituk Hai motor sudah kembali normal teman-teman jadi sudah diganti semuanya motor listriknya kembali normal bagi teman-teman yang ingin menservice bisa langsung datang ke bengkel di daerah kerambitan pertabanan kalau yang mau on call juga bisa Terima kasih